13 perempuan asal Indonesia yang diduga merupakan korban perdagangan manusia berhasil dipulangkan dari Malaysia. Mereka kembali ke tanah air lewat Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau. Di Malaysia, ke-13 perempuan itu mengaku disekap di sebuah hotel di wilayah Johor Bahru. Nantinya mereka akan dipersiapkan sebagai pekerja seks komersial. Dari ke-13 perempuan itu, 8 diantaranya adalah warga asal Batam, sementara sisanya berasal dari Pulau Jawa. Mereka datang ke Malaysia dengan beragam keperluan seperti hendak mengunjungi sanak saudara atau berniat menjadi buruh harian lepas. Sebelum dikembalikan ke daerah asal, para perempuan itu terlebih dahulu ditampung di Dinas Sosial Batam. Terima kasih telah menonton!